Alhamdulillah kita bertiga itu sudah bisa menggunakan website, ada website kita masing-masing Jadi yang tidak bisa untuk mempunyai lokasi bisa melihat di website kita masing-masing Assalamualaikum Wr. Wb Walaikumsalam Mari tiba-tiba kembali menentara dalam program acara Ngopi Ngobrol santai dengan para alumni, eh para pemusaha alumni Di belakang saya ini ada tiga pengusaha-pengusaha muda Yang semuanya dari alumni Cuma beda-beda angkatan, nanti kita akan berkenalan satu-satu Kita mulai dengan yang paling kanan saya Mungkin bisa disebutkan nama dan angkatannya Terus kemudian abang satu ini nama dan angkatan Silahkan bang Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Nama saya Bakhtiar Saya angkatan 2006 Komadang Kakulu Ya, 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 ya Usahanya apa sekarang bang? Usahanya salah satunya adalah penjualkan kambing dan sapi Apa lagi? Kompleksitas 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 Terus kegiatannya apa sekarang bang? Kompleksitas Kompleksitas Alhamdulillah Tanjung Kriho Yang mau akhika Yang mau makan sate Kami ayam Kami ayam dan lain sebagainya Bisa langsung Cek di Google Maps Kompleksitas 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 Terus ke dalam yang paling dalam-dalamnya Nanti Berapa lama nih? Usahanya konveksinya STNK Bang Bah dia nih Sama Usahanya Kambing juga ya Sudah berapa lama nih? Konveksi dulu deh Konveksi sudah berjalan sekitar 4 tahun Birojasa dari 2009 Udah hampir 10 tahun ya Kalau kambing sapi Alhamdulillah sudah 4 tahun Mantap Untuk konveksinya Apa aja nih? Sekarang sedang difokus di tas Sebelumnya kita main di outdoor juga Tas juga masih outdoor Itu Celana outdoor Kemudian kayak baju Ataupun baju seragam Tapi sekarang lagi fokusnya sama brand sendiri Oh gitu Boleh tau gak nih brandnya apa nih? Atau nanti mau launching yang oke-oke gila? Ya rencananya itu Juli tanggal 14 Kita mau launching Dengan tas itu 30 model Sarung tangan Kemudian celana Kenapa? Dan juga sopi rimba Karena kita berfokus itu di outdoor Oh Kebetulan ini bang Kebetulan gitu loh Saya sih seneng naik Bukan kecinta alam juga bang Seneng naik gitu Kira-kira nih naik gunung gak apa? Yang bilangnya itu gak enak Yang dikerjakan itu Itu berarti tas-tas Carreol ya? Iya Carreol Carreol-carreolnya Terus baju taktikal Terus baju taktikal Celana-celananya Untuk raincoat atau jaket-jaket yang windproof Waterproof Begitu main? Main kita Di launching ini Kita nanti pakai bahannya itu yang waterproof Nah memang kalau diunggungkan ketika kena air Kayak daun tawas gitu Iya Langsung biar Pantap, pantap, pantap Keren ya keren Mudah-mudahan bisa menyamai produk-produk lokal Indonesia Seperti Saya lupa Mr. E, Mr. C, dan sebagainya Brandnya apa brand? Oh iya Brandnya apa? Brandnya Blackhorns Blackhorns Jadi teman-teman Ini pengusaha konveksi brandnya Blackhorns Habis ini nanti kita semua di-endorse Eh, mantap, mantap Bagi nanti Yang jual sapi dan kambing Pakai brandnya Blackhorns Jadi Kesimpulan nih Bang Bahtiar ini udah main Birojasa dari 2009 Jadi abang-abang kalau misalkan ada masalah di Birojasa Monggo Ponte Keren dah pokoknya deh Mau plat merah, mau plat kuning bisa insyaallah Kalau plat kuning bisa, silahkan Ya, konveksinya juga udah 4 tahun Menurut saya udah mulai settle lah ya Terus Jualan kambingnya juga Sudah lumayan ya Tahun kemarin habis berapa bang? Habis tahun kemarin itu Kambing baru 50 Wih, baru Sapinya? Sapinya kemarin itu 8 Karena kurang Barangnya kurang Barangnya kurang Disupply Makanya nih udah-udah Bisa supply saya Mantap, 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 mantap Oke, oke, oke Sekarang kita Ke Bang Haji Irul Pak Haji Apa bang? Udah berapa lama nih RPH? RPH ini udah lama banget Ini pindahan dari Tepucung Pindahan dari Pekayon itu Tahun 2001 Berarti aku masih sekolah ini udah pindah ya? Ehm, ini apa namanya? Iya, udah udah pindah Ini udah pindah Gitu Ini RPH ini berarti Ehm, usaha dari orang dua dulunya? Dulunya iya Jadi tinggal dibangun supaya jadi usaha keluarga Ehm, berarti ibarat kata secara akar udah kuat Barang udah Ibarat kata gak takut kehabisan ya Ibarat kata yang mau nyari-nyari nih Ibarat kata mau reseller Boleh dah Iya, boleh, boleh Mantap, mantap, mantap Ehm, selain persiapan untuk pengotongan hewan kurban ibadah Haji ini Ehm, kurban, ya bener kurban Itu hariannya ada bang? Kita matang hari atas Berapa per hari kira-kira? Kalau kata-kata Normalnya itu biasanya satu rig Satu rig itu 5-7 ekor Normalnya Penceng juga bang satu ini Penceng, betulnya semua pada ini Mantap, mantap, mantap Terus Selain di sini nih Selain di RPH ini Apa ada apa lagi nih kegiatan ini? Selain RPH sebenarnya ada pembibitan Semua pembibitan, pengemukan Itu holding runenya kita ditambuh Oke Itu buat kirim ke Aceh, Sumatra Jalur-jalur Sumatra 90% itu ke Sumatra, ke Padang Pekanbaru Berarti pembibitan ini untuk pengiriman ke Sumatra Berarti ada semacam Apa namanya? Proyek ya? Proyek Jadi proyek-proyek pemerintah untuk Untuk? Ya sebagian itu ada yang proyek Ada sebagian itu ada yang rutinitas dari petani-petani di sana Oh jadi? Untuk pengemukan warban juga Berarti Abang ini suplai juga petani-petani di Sumatra? Ya Ya suplai Ini barang kata kalau kelas sudah kelas kaka canyai Jauh? Saus? Saus, si синه? bauauauauauauau, kok Ini masih kaka Kegiatannya sangat-sangat Wah ya Sampai pengesnya digantan Sampai pengesnya Inggru Europah helicopters Aus Aus Ustaz 九 Mas Albat Mas jadi Bang Upri ini oh ya satu dulu kita kasih kasih penjelasan dulu abang-abang ini Bang Bahbiar dan Bang Upri ini termasuk yang demen ngaji dalam artian setelah selesai dihasilnya beliau ngaji-ngaji lagi yang Bang Upri ini ngadi di ploso Terus Bang Bahtiar sempat di buntet terus pindah ke ploso juga luah biasa Allah ini tiga pesanan berkahnya kencang ya kalau orang bilang wali ini baru ini jadi setengah wali udah wali setengah wali setengah wali setengah kegiatan Bang Upri ini tadi abang bilang kan pondok sate dan akikah Barokah bisa dikeritain gak berawalnya dari gimana kok sampai ada nama pondok sate dan akikah Barokah dulu ini usaha warung usaha keluarga kenapa dinamakan pondok sate jadi waktu itu ketika saya dipondokkan di asidikia dulu belum ada namanya pondok sate masih namanya warung sate lalu saya berpikir nama warung sate lalu akhirnya nama warung sate itu bergantung jadi pondok sate lalu ini dan ada yang berambil barokah karena saya percaya bahwa usaha yang dilagasi dengan mencari jadi Allah pasti akan menimbulkan Barokah yaitu ziedatul khoyr alam khoyr enak ya kalau yang dijelasin misalnya tapi kok ngomong kaya begitu bentar bang coba bang abang nih kalau salah mohon maaf gak salah sih dulu kaya begitu yang mendorong tiga kali coba khoyr alam khoyr alam khoyr alam khoyr ini punya punya satu keterikatan dalam artian satu visi dalam usaha dia usahanya masing-masing ini bang ini konveksi ini RPH ini pondok sate akikah cuman eh biasanya dalam bulan-bulan haji ini biasanya bersinergi gak sih bang sama teman-teman aluni ini maksudnya mungkin bang upri lagi butuh kambing atau eh sorry bang upri butuh sapi larinya ke abang atau abang butuh kambing larinya ke sini gitu pasti kita saling banteng so pasti itu kita saling banteng jadi kalau aluni gak ngambil hewan kurban ke aluni menyesam karena kalau di bang haji hiru beli sapi bisa makan daging sapi aluni aluni beli disini cererai doang dimana dapat kaos iya 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 bener jadi ada nilai plus masing-masing ini bahwa sebenernya sinergi antar-antar alumni itu sangat-sangat-sangat menguntungkan ya sangat-sangat menguntungkan dimana eh yang satu bisa menguntungkan dengan yang lainnya simbiasis mutualisme saling menguntungkan ceritain dong keluh kesahnya nih ibarat katakan sekarang tadi udah cerita masalah awal mulanya sekarang dari bang upri nih keluh kesahnya atau ibaratnya susahnya ngebangun pondok sate barokah menjadi seperti sekarang yang saya yakin itu wih banget lah kira-kira iya 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 jadi kalau keluh kesahnya sih ya biasa lah orang usaha ya kadang sedang naik-naiknya kadang sedang dibawa apalagi dalam masa pandemi ini dan kita mengikuti protokol bahwa kalau mau makan itu ya harus dibatasi jaraknya dan lebih diutamakan untuk yang online jadi kita mengikuti zaman jadi pondok sate dan angkikan barokah sekarang sudah bisa dipesan melalui ojek daring atau ojek online wih mantep iya udah mulai berpikir teknologi nih iya dan juga kalau kita hewan kurban ini alhamdulillah kita bertiga itu sudah bisa menggunakan website ada website kita masing-masing jadi yang tidak bisa untuk mengunjungi lokasi bisa melihat di website kita masing-masing websitenya apa bang kalau bang upri ini? kalau saya marikurban.id gembala.id oh .co.id gembala.co.id oh gembala.co.id marikurban.co.id .id juga jadi silahkan kalau misalkan mau lihat-lihat cek-cek gambar foto-foto itu realnya semua bikin lah kalau ini lagi buat sebenernya lagi buat cuman belum selesai karena beliau lebih fokus di konveksinya jadi lagi-lagi bikin website untuk 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 konveksinya itu ada tadi bang black-cone perbat hahaha black-cone farm pantap 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 mudah-mudah nih jawab kendalanya di RPH ini apa sih bang kendalanya yang sekarang itu adalah kualitas hewan kualitas sapi yang kita potong kenapa bang karena kita kan disini kan kita main presentasi kita jual ke pedagang itu sistem karkas jadi kualitas dagingnya itu sekarang lagi menurun gak seperti biasanya jadi kita harus puter kotak gimana kualitasnya itu bisa naik lagi berarti kita harus nambah pakan tambahan jadi barang datang atau sapi-sapi datang itu abang nyukudu nyapin pakan dulu ya iya pakan dulu memang satu minggu jadi untuk untuk di agar jangan sampai kakas itu tadi yang abang bilang tadi jomplang 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 itu lagi-lagi kendalanya lagi kendalanya di jomplang terus sama daging apa namanya harga daging harga daging kurang stabil lagi tinggi terus ya lagi tinggi terus karena daging bok gak masuk dari Australia oh gitu daging bok gak masuk dari Australia daging India juga gak masuk karena covid-19 gitu Bang Badriar nih keluh kesahnya jadi biro jasa udah dari 2009 konveksi udah 4 tahun berarti dari 2017-2016 kemarin iya terus sekarang main main apa jualan kurban dulu gak nih biro jasa dulu nih bang keluh kesahnya habisnya susah ya habisnya gitu loh karena kan biasanya kita bikin biro jasa saya pribadi ya kalau bikin tep sari selesai kita kan kita gak tau nih kalau susahnya apa ya semuanya ini bang sekian kita bayar selesai sari selesai saya pengen tau nih temen-temen ini biar tau lah kenapa kok ada yang mahal ada yang murah mungkin kalau biayanya standar cuman mungkin kenapa kok yang ini naik yang ini turun nah itu bisa diseritakan sedikit untuk teknis biro jasa biasanya itu kita ada yang namanya jalur jadi kita koneksi dengan mereka misalnya dengan pekerjaan 1,2,3 atau A,B,C dan itu biasanya varian tergantung tiket kesusahan contoh susahnya mutasi pengambilan bekas dari polda untuk ke Kalimantan ya ataupun BBN 1 atau BBN baru kendaraan baru yang di Papua yang di Sorong Kalimantan nah itu yang ibaratnya gak semua orang bisa proses seperti itu dan kebanyakan di saya itu ngobrol-ngobrol kendaraan baru itu yang proses di saya jadi kendalanya disitu ya koneksi mereka mereka tapi saya mau testimoni yang ngurusin BPKB STNK beliau BPKB STNK siapa? saya pak saya kendaraan ini beliau oh kirain punya orang memang ini berjasa pak itu di diskon ya? ini diskon di diskon 50% yes saya up dulu masalah 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 aduh tapi tetep lah ada harga khusus untuk para alumni lah gak mungkin enggak lah ya minimal kelelelah minimal minimal itu ya dapat makan gratis lah itu ya oke lanjut kalau konveksi bang abang udah 4 tahun dibara kata mulai berdiri apalagi outdoor outdoor itu kita tahulah ada big 4 outdoor di di apa namanya di Indonesia di lokal ini belum ketembak outdoor-outdoor atau vendor-vendor dari luar yang wih harganya keren iya kan barangnya juga keren gitu nah caranya gimana pak kok masih bisa bertahan 4 tahun ini jadi yang pertama itu adalah kita harus inovatif dari segi produk kenapa kita kalau dengan model yang juga bahan dan informasi dari lingkungan atau lagi tren kita akan kalah contoh di konsina itu biasanya dia berani tabrak boleh 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 tapi disamarin lah masa kita ngendorse biasanya di c itu biasanya dia tabrak warna misalnya warna hijau tabrak dengan warna merah atau biru itu sering ada tabrak-tabrak oh gitu nah itu contoh bahasanya oh lo lagi ini tuh sekarang ijo stabilo tabrakan ini nah kita buat seperti itu jadi apa namanya mengikuti mengikuti trend yang pertama kualitas dari bahan sendiri terus yang pasti jahitan ya bang ya karena biasanya kalau udah ngomong outdoor pakai naik dapet setengah jalan jebol kan gak lucu bang ini yang kita sendiri iya yang hancur pasti brand sendiri oke 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 nah kambing nih bang kambing ibarat kata jualan kurban juga udah 4 tahun ibarat kata suka adukanya habis ibang ini buru-buru saya yang kajarin saya ini ini para master ya gimana gitu apalagi abang buka kandang sendiri saya denger nih tadi kita ngobrol sebelum sebelum kita live ini abang buka kandang sendiri abang nyiapin buat kandang terus izin dari terkelurahan juga abang hajar sendiri gitu suka bukanya apa ya bu suka bukanya ya kita ngutus keizinan kita mengikuti aturan yang ada dari yang tingkat bawah sampai tingkat atas kita minta izin kemudian kita siapkan SDM nah yang paling susah itu karena saya di Jakarta kandang itu dari makan dari makanannya kalau karena itu saya ada jengosinasi dengan bang bukri bahwasanya makanan itu minta di support oleh bang bukri alhamdulillah bang bukri kena saya adik kelas saya saya enggak digulung enggak digulung enggak digulung enggak digulung enggak digulung bahasa gulung itu bahasa keren banget dan waripodok kalau ini kalau enggak kalau enggak tahu ini pengalaman pribadi jadi apa namanya eh eh susahnya itu karena abang di Jakarta pakan yang susah mungkin kalau bang Irol bang bukri karena bang Irol juga di daerah Bekasi Timur ya bukan karena kita punya tim air sendiri itu jadi memang memang ada tim pencari tim pencari rumput ya cerai cerai saya buat ada dia punya lubang sendiri untuk pakannya nah ini abang ini minta apa namanya dalam artian bisa minta bantuan lah ya ya mukanya minta bantuan tapi di support gitu kayak abang-abang ini kayak saya ini kemarin ini minta arahan dari abang-abang ini gimana bagaimana abang gini alhamdulillah apa pelit apa ini ini nggak pelit ilmunya tapi kan makan dulu tadi makan dulu enak bang enak banget kalau misalkan pengen saya mah kasih tau aja nggak rugi kita beli di bank irul di bank upri pasti ada kelebihannya masing-masing di sini juga nggak ada ruginya pokoknya di bank bahagian juga di sini beli dapet sate di sini beli dapet laging sapi di sini beli dapet tas kayaknya berapa liter kayaknya berapa liter kayaknya berapa liter jadi ada sedikit terakhir jadi kembali ke pokok bahwa sebenernya setiap usaha itu pasti ada 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 kesusahannya ada naik turunnya ada kendalanya dan mungkin juga banyak kendalaan kendala-kendala yang tidak disebutkan di sini sebenernya cuma teman-teman bertiga ini sangat-sangat hebat karena saya tahu bang upri bang irul bang bakhtiar ini sudah sudah lama ini apa namanya main di usaha apalagi bang bakhtiar sudah mulai berdiri sendiri dalam artian eh konveksi sudah mau kece ini konveksi kemarin kita sempat ngobrol dia mau gedein lagi tadinya cuma satu lokal dia mau bikin dua lokal jadi satu untuk brandnya yang outdoor tadi blackcones itu tadi yang satu lagi untuk merek yang lain jadi dia main dua kaki sebenernya bang upri denger-denger denger-denger main konteksi juga wuih dan dan apa outputnya gila beneran saya baru tahu ini satu dua minggu ya bang dua minggu jalan outputnya seribu bisnis serib serib seribu 500 piece produksinya berapa kodi kira-kira 15 kodi itu gimana gimana kok bisa sampai nyemplung ke konveksi gitu jadi saya bukan nyemplung jadi asal muasalkan kalau beliau tidak menyanggupi untuk menyelesaikan pesanan konveksi akhirnya beliau nyuruh saya ataupun menyelesaikan pesanan beliau sehingga mau nggak mau karena saya sayang sama di kelas saya bantu beliau tapi suksesnya alhamdulillah bener bang ini saya beberapa hari ini susah untuk ketemu bang Krik jadi beneran hari ini nih kita alhamdulillah kita bisa komple bertiga karena hari-harinya ketika bang lagi posisi mana lagi di pasar nyari bahan kurang bahan bang kurang bahan selalu ngomong kurang bahan bang padahal kemarin saya tahu dia kemarin dari Cirebon itu bawa 5 roll ya bawa 5 roll 5 roll itu 2 hari kemarin udah nyari lagi jadi dia punya bahan mikropoli karena calling saya jenisnya 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 kartun polimikron motif kartun katun anak jadi jadi ini produksi apa sih besar pantal kolam bocah jadi abang ini berapa namanya apa bahasanya joinan apa ya bukan joinan ya kolaborasi dengan dengan salah satu teman teman ini punya punya pesanan itu pakaian anak waktu baju celana-celana anak baju piyama anak-anak pokoknya yang anak-anak di bawah 6 tahun ya di bawah 10 tahun yang lagi sekarang itu akhirnya kemarin itu saya ketawa aja sebenarnya emang bisa pri dapat segitu bisa bang insyaallah gitu sempat ke Bandung sempat ke Cirebon pertama kali terus sempat cari abang jadi teman-teman ada beberapa teman-teman alumni ini sedang punya usaha masing-masing dan di ikhlas atau di di alumni ini kita berusaha saling membantu agar kita bisa maju bersama bukan untuk maju sendiri-sendiri dan dan semua teman-teman ini tergabung dalam ikhlas semuanya teman-teman ini tergabung dalam Islam di bawah ikhlas semoga wadah ini menginspirasi teman-teman alumni lain untuk saling backup saling dukung untuk usaha masing-masing mungkin begitu ya bang ya ini juga udah sorry nih udah malam banget ini kita podcast podcastnya gila ini podcastnya setengah 12 malam mbak karena saking pengen ngumpulin bertiga ini Masya Allah jadi intinya kalau alumni jualan hewan kurban ngapain beli tempat lain betul satu pesan terakhir nih dari teman-teman dari abang-abang ini mungkin bisa di di pesan dan kesan untuk ikhlas untuk alumni pada umumnya dan untuk apa namanya kooperasi mari juga iya kan mungkin dari bang badiar dulu silahkan pesan dan kesannya buat teman-teman alumni yang paling tua pesannya itu yang pertama soal banyak nih bang wih silahkan silahkan kita setelai sampai 2 jam gak apaan ini ini abang-abang semangat naulah dah yang pertama itu untuk kawan alumni semuanya jangan pernah yang namanya ragu ketika kita berkumpul di ikhlas betul karena kita silaturahmi di ikhlas itu Insya Allah pasti akan memperbuakan suatu kebaikan cakep entah dari materi entah dari informasi entah pun apa banyak uang bisnis teman-teman yang yang ikut dengan ikhlas salah satunya mendapatkan jodoh disitu kayak saya saya nongkrong di ikhlas ngumpul di ikhlas ketemu Mbak Bung Upri Mbak Haji Firul dikasih ilmu ini begini ini begini jadi mentor saya nah itu salah satunya itu pesan saya manfaatnya silaturahim maka kita akan dapat seluruhnya itu yang saya rasakan minimal kita dapat ilmu tentang kehidupannya atau tentang usaha dan sebagainya mantap mantap bang kirul apa pesan-pesannya pesan-pesannya yang penting kita harus jaga kekompakan intinya itu aja gak usah merasa minder kalau kita ngumpul kita belum punya apa-apa kita belum punya usaha itu semua pasti ada jalan ku benar banget betul 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 apa lagi apa lagi apa lagi ini benar ini benar ini benar udah malam udah malam soalnya Pak Upri kesanan-pesannya ya kesanan-pesannya untuk para alumni yang lain bahwa peluang itu ada apalagi di dalam ikhlas itu itu banyak sekali alumni yang berkecimpung di dunianya masing-masing yang kita pasti bisa bersinergi dalam ikhlas itu kita bukan mencari peluang tapi peluang justru ada di depan kita datang kepada kita tapi yang penting kita mau berkontribusi untuk alumni dan juga kepentingan pesantren selalu itu semua bawa perkah mantap 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 terima kasih waktunya abang-abang Bang Bahtiar Bang Irul Bang Kupri Sampai makasih ini mau sih mau menerima tim Mari TV padahal ini udah lumayan malem ya pada ngantuk gitu mungkin kita sudahi sampai di sini kita ketemu lagi di lagi lain waktu di di acara yang sama yaitu kita ngopi bareng lagi bersama para pengusaha lumi semoga yang kita omongkan di sini obrolan karya ini membawa manfaat buat kita semua amin kalau memang ada salah itu murni dari kami semua kalau memang ada benernya itu semua semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sampai di sini saja Wabillahi wa taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaikum salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati